Saya cuma kepengen ngurusin anak itu bener aja sampai dia sekolah yang tinggi, yang bagus, karirnya juga bagus. Karena kita sadar betul mbak, untuk ternyata dunia tarik suara di dunia anak-anak ini tidak ada ruangnya sih. Tapi kan buat saya, saya ngurusin betran itu bukan dia untuk menjadi penyanyi aja, tapi saya kepengen dia jadi anak yang sukses dari segi pendidikan. Jika betran kayak gitu jadi kekuatan juga gak sih? Iya, betran Thalia kekuatan saya, betran Thalia Tania itu kekuatan saya, dan sering kalau lagi jalan atau apapun, saya bilang sama betran, jagain Thalia ya, iya ya. Jadi mereka sweet banget kalau saya lagi gendong Thalia, Wenda lagi bawa barang-barang, betran itu jalan, gandengan sama Thalia. Thalia sekarang jadi lebih, biasanya kan adik bayinya suka diajak ngobrol sama dia, sekarang jadi mainnya sama betran, terus ada temen ngobrolnya, dia cerita semuanya. Ketika ruben, menambah rezeki, seorang ruben itu menambah rezeki, saya gak pernah biketin kesananya sih mas, kalau buat saya emang, iya nolong, nolong aja. Jadi, pikir, oh gue nolong nih, dapat rezeki banyak, enggak lah. Ya gue nolong-nolong aja, karena ketika saya memutuskan untuk, iya gue selak banget, gue klik banget sama betran, masuk banget ke hati kita, keluarga, orang tua papi, maminya Wenda juga sayang banget sama dia. Jadi, ya gak ada alasan buat saya, ya dia adalah malekat kecil yang dikirimkan Tuhan untuk saya jaga. Oke, sekarang kita ucapan bilang sekau, boleh?